BENTROKAN Bentrokan terjadi antara supporter sepak bola di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan supporter dari Semarang yang sedang melintas di Jalan Solo, Semarang, bentrok dengan gerombolan pemuda yang tidak diketahui identitasnya. Polisi langsung bertindak untuk memubarkan bentrokan tersebut. Bentrokan dipicu saat supporter sepak bola yang sedang melintas tiba-tiba dilempari batu oleh gerombolan orang tak dikenal. Belum diketahui jumlah korban akibat bentrokan ini, namun suasana di Jalan Solo, Semarang, Boyolali berangsur kondusif. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainyus, melaporkan. Melalui kuasa hukumnya, seorang wanita warga Kupang Nusa Tenggara Timur menggugat mantan kekasih yang membatalkan secara sepihak rencana menikah. Gugatan pun sudah berjalan di pengadilan negeri Kupang. Pasalnya saat menjalani hubungan asmara sejak 2019, penggugat dan kekasihnya telah memiliki seorang anak. Untuk itu, keduanya pun sepakat mempertemukan kedua keluarga dan membahas pernikahan. Namun, jelang pernikahan penggugat yang tinggal bersama dengan kekasihnya bertengkar. Hal tersebut membuat sang kekasih pergi dan membatalkan secara sepihak rencana pernikahan. Karena upaya pendekatan tak membuahkan hasil, akhirnya penggugat membawa kasus tersebut ke meja hijau dan menutut ganti rugi sebesar 1,4 miliar rupiah. Pacarnya ini atau tergugat diduga keras setelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1365 Kauperdata dan juga ada dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3277 Garing K Garing PDT tahun 2000 yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang tidak memenuhi janji untuk mengawini maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Besarnya uang gugatan untuk ganti rugi pengeluaran biaya persiapan pernikahan dan uang tanggungan hidup anaknya. Buat lo, para muda mudi yang sedang jatuh cinta, gue ingatkan, cinta itu buta. Kadang bisa membuat lo berbunga-bunga namun dalam sekejap bisa membuat lo menderita. Jalani hubungan yang sehat, saling menghargai dan saling menjaga martabat pasanganmu. Bukan apa-apa, cinta yang kebablasan tanpa batas akan merusak hidupmu. Terlebih lagi, jangan sampai anak yang tidak bersalah kembali menjadi korban. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari atmu.reni94. Lapor polisi, tolong diperketat untuk menjaga keamanannya. Terutama di malam hari sekarang ini kejahatan Meraja Lela. Bahkan sampai para pedagang-pedagang yang mencari nafkah di malam hari menjadi korbannya. Laporan kedua, dari Edrikson Sibuea. Pak, untuk disumut, khususnya kota Medan, sangat memperhatinkan. Angkutan umum khususnya Angkor, kalau di jalan itu suka seenaknya saja. Jadi maraknya kecelakaan gara-gara supir Angkor. Mohon dilakukan penertiban. Selanjutnya dari NUYA202. Pak, di Jakarta masih banyak anak ABG yang bawa celurit berkeliaran di jalan raya. Apalagi kalau menjelang malam hari. Tolong tindakannya. Terima kasih. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan tak. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenar. Nah, memang ini banyak laporan terkait keamanan diterima di malam hari. Mungkin memang ada, apalagi belakangan ini, misalnya keamanan dari segi perampokan di warung, lalu ada CCTV yang juga merekam bahwa ada tauran di mana-mana. Nah, seperti itu. Jadi ini memang harus ditingkatkan ya pengamanan untuk malam hari. Intensitas pengamanan, ya. Setuju banget. Apalagi juga untuk wanita-wanita seperti aku yang kalau pulang kerja ini malam-malam ingin lebih ada pengamanan yang intensitasnya lebih tinggi lah dari pihak yang berwajib. Lampu penerangan jalan juga harapannya diperbanyak ya supaya tidak ada kesempatan juga bagi para pelaku kejahatan atau oknum-oknum yang ingin akhirnya berbuat kejahatan. Dan juga agar masyarakat yang beraktivitas atau pulang kerja malam ini juga bisa lebih merasa aman dan tentunya tetap waspada dimanapun Anda berada. Betul sekali. Atau mungkin bisa menggunakan teknologi saat ini ada share live location kepada keluarga. Jadi juga bisa keluarga bisa mematau kita posisinya di mana dan ketika mungkin sudah sedekat sampai rumah kita mungkin bisa sambut di depan untuk bisa memberikan semangat lagi karena sudah lelah bekerja sepanjang hari. Kayaknya Wilson sering share live log ya? Sering. Sering. Karena untuk keamanan juga kan. Setuju. Karena apalagi misalnya kayak taksi online juga kan kita gak tahu ada yang aman ada yang tidak. Jadi untuk memastikan saja supaya kondisi kita tetap terus aman. Nah Pemirsa usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai 5 orang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus prostitusi berkedok event Bungkus Night. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut tetaplah di Lapor Polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!